Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapet incuannya. Pak Bimana yang terhormat, jatuh cinta dengan mantan arah pidana. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Gweng Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OKE. Jadi gimana? Gimana sih? Sebentar ya. Oh, enggak salah nih. Pak Bimana yang terhormat, jatuh cinta dengan mantan arah pidana? Kamu jaga mulut kamu ya? Saya juga mantan arah pidana. Saya pernah merasakan di dalam penjara. Sa? Dia mau masukin ke dalam hati. Aku ingin jomongin sama dia. Kamu ingat ya. Sebentar lagi kamu akan merasakan di dalam penjara juga, sananya. Atas pencemaran dan membaikmu, Kak. Jangan kamu pikir saya main-main. Masa. Masa. Saya masih mau ngomong sama kamu. Tolong hargain perasan saya, ya, Bia. Masa. Masa. Tidakul. Yang Zanaya bilang bener, Kobi. Saya emang gak pantas untuk siapapun. Tolong kamu jangan masukin ke hati omongan Zanaya. Yang penting saya benar-benar mencintai kamu, Sa. Saya minta maaf, ya. Tapi kali ini saya setuju dengan apa yang dibilang Zanaya. Apalagi dengan kondisi kaki saya yang seperti ini. Saya gak pernah memasalahkan soal ini. Saya gak pernah peduli. Sekali lagi saya minta maaf, ya. Bukan cinta yang saya cari sekarang. Tapi ketemangan hati. Jadi saya minta sama kamu, tolong jangan... Jangan ikutin saya lagi, ya. Balik gak izinin saya untuk nganter kamu sampai rumah? Saya bisa panggil saya sendiri, ko. Saya... Kira-kira Rena pake baju apa ya? Kalo yang ini kayaknya buat pengajian kayak gak? Kayaknya kurang. Terus tangannya juga pendek. Jangan deh, jangan ikutin ini. Terus ini. Ah, itu lagi warnanya juga gak cocok. Masu warna sama daya sekarang. Iya, Kak. Kan kita harus matching. Sama-sama juga harus matching. Nah, ini aja nih. Nah, ini cakep nih. Cakep? Cakep nih. Muat ini, Mas. Mas kan muat. Ini kayak warnanya yang ATS sekarang pake. Iya. Yaudah. Yuk, Jus bantu yuk. Tampu sama Mama. Enggak, Ma. Aku sendiri aja. Karena aku udah gede. Beneran, gak mau dibantu, Man, Jus? Enggak. Oke deh, si paling gede. Bisa ya sendiri ya? Iya. Oke. Ini paling pinter deh sekarang deh. Udah gak apa-apa sih, Nana. Nanti biar gue beresin semuanya. Ayo dong. Masuk. Assalamualaikum. Aduh, aduh. Ciga, ganteng. Aku udah mandi, udah ganteng. Tapi pas ganti baju aku rewel. Karena aku ngantuk, Mama. Iya, sama Mama dong. Tuh, sama Mama. Sama Mama yuk. Kayak anaknya Miss Kiki ya. Bukan anaknya Mama lagi. Sama Mama yuk. Sama Mama gak. Kayak dia tau deh aku lagi hamil. Kayaknya. Jadi kayaknya gak mau nyusain mamanya. Takut ya nanti. Kalau kandengnya nendam adiknya ya. Ganteng banget sih. Ganteng banget sih. Cantik. Tinggal Mama nanti abisnya langsung ganti baju ya. Wah. Sini, kita gak mau terganti. Ganti A. Nih, Mama kasihin bandua, Pak. Dari Ascara udah ganteng. Bajunya rapih. Warnanya sama kayak kakak. Iya. Iya. Kakak adik bajunya kok. Iya. Iya. Kakak adik bajunya harus kompak. 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 Yang satu cantik. Yang satu ganteng. Mamanya juga cantik. Papanya juga ganteng. Komplik. Sudah. Eh, Im. Dia lagi. Bukain gak? Mana kok tau. Tapi, mereka kan udah pada aku. Sini. Selamat siang. Siang, Pak. Saya mau ketemu dengan Pak Hal. Boi-boi apa? Eh. Buong-buong. Buong-buong-buong. Buong-buong-buong. Buong-buong. Masih. Sorry, aku belum datang sekarang. Ya, gak masalah, gak apa-apa. Aku belum mulai caranya. Thank you ya, udah ngundang gue. Terpaksa sih. Kenapa ada sesuatu yang lagi dipikirin? Kenapa? Mikirin omongan Fajar? Mungkin. Kenapa soal itu? Terus? Kalau mau cerita, kita bisa ngobrol di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya? Masih, masih, masih. Hei. Udah, mau pegang. Mau pegang. Kasih aku, kasih aku. Nah. Hei, kamu kenapa kok mukanya sedih begitu? Nino mana? Tadi kan kamu berkat sama Nino. Kamu ada masalah sama Nino. Tadi aku habis dari makam. Ya, Syah. Terus aku ketemu sama Abi. Papa kan sudah bilang sama kamu. Jangan ketemu sama Abi dulu. Ya, aku. Aku jelasin dulu ya, Pak. Kenapa aku bisa ketemu sama dia. Jadi tadi dia itu ngungkapin perasaan ya, Pak, sama aku. Terus tiba-tiba ada seseorang dateng dan... Dia mempermalukan aku di depan banyak orang. Mempermalukan gimana? Emang seburuk itu yang ngejadi mata Nabi. Ya, aku sedih aja. Kayak... Kenapa sih orang-orang cuma bisa ngungkit masa lalu aku? Sedangkan aku udah berusaha untuk jadi lebih baik lagi lemah. Aku... Aku udah... Berbuat baik masih aja dikini. Nggak usah kamu pikirin omongan orang. Jangan kamu masukin hati dan pikiran kamu. Papa dan mama bangga-bangga dengan perubahan yang kamu buat. Yang penting sekarang kamu sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak. Tidak. Kita mendingin nanti malam kumpul-kumpul. Tidak. 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 Tidak.